Intro Ribuan warga Cianjur mengelir seribu kastrona selibat di alun-alun Cianjur, Jawa Barat siang tadi. Syukuran ini sebagai bentuk apresiasi rakyat kepada tindakan KPK yang melakukan ototik kepada Bupati Cianjur dan beberapa pejabat binas pendidikan. Aksi tersebut diwarni oleh pendobrakan pembatas atau pagar alun-alun oleh masa agar dapat masuk ke halaman alun-alun atau pendopo. Di halaman pendopo Bupati Cianjur, ratusan warga berkumpul dan mengelai seribu kastron nasi liwet tujuannya untuk mengapresiasi sikap syukur atas tertangkapnya Bupati Cianjur dalam OTT yang dilakukan KPK dalam kasus jugaan dana pendidikan. Selain itu, masa mengarah patung ayam jago yang menjadi simbol pemerintah Bupati Cianjur, Irfan Rifano Mukhtar. Informasinya menurut sosial media gitu ya, katanya makan liwet bareng-bareng. Terus, karena memeriahkan. Cianjur itu ada undangan menghali wet seribu kastron sebagai tanda tasyukuran bahwa pemimpin daerah sudah ketahuan sekarang benar-benar OTT tangkap tangan KPK. Itu aja. Saya sebagai warga Cianjur, saya ingin mengapresiasi hal tersebut. Sejumlah warga mengaku banyak kebijakan-kebijakan yang ganjal saat dipimpin oleh Bupati Cianjur, Irfan Rifano Mukhtar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Farhan Fawuzan melaporkan.